Pemerintah kota Beijing telah merilis sebuah white paper untuk mendorong inovasi dan memajukan industri web3 yang juga bertepatan dengan regulasi baru mengenai aset digital di Hong Kong. Hal ini semakin meningkatkan minat negara tirai bambu terhadap industri kripto. Mereka berencana mengalokasikan dana sebesar 100 juta yuan setiap tahun hingga 2025 untuk memajukan industri ini. Sebuah sistem tiket NFT baru akan diluncurkan dalam acara Formula One akhir pekan ini yang memberikan penggemar F1 kesempatan untuk melihat lebih dekat dengan kripto dan teknologi yang mendasarinya. Peserta Monaco Formula One Grand Prix yang berlangsung dari 26 hingga 28 Mei dapat menerima tiket NFT yang diterbitkan di blockchain Polygon. Staking Rewards setelah upgrade Shanghai pada Ethereum telah memudahkan para penyelidik untuk melacak perilaku yang kontra intuitif oleh pemegang ETH. Upgrade Ethereum pada bulan Maret dengan kode nama Shanghai akhirnya memungkinkan para pemegang untuk menarik ether yang terkunci. Investment teams dalam ekosistem Ethereum termasuk keuangan terdesentralisasi atau DeFi, Stablecoin, Bitcoin melalui wrapped version of BTC dan NFT. Dengan upgrade ini jaringan juga mulai menyediakan aset pendapatan tepat. Compliance professional menggunakan tren suku bunga bebas resiko untuk mendeteksi pergerakan dana yang tidak rasional di pasar modal karena aliran dana semacam itu mungkin merupakan upaya penjucian uang.